Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Barakalawakikum Ustaz bagaimana hukumnya Laki-laki yang isbal karena ada Saya pernah mendengar Bahwa seorang Ustaz mengatakan Bahwa tidak apa-apa pakaiannya panjang Di bawah mata kaki Yang penting tidak sombong syukram Alhamdulillah Masalah ini memang tidak luput Dari perbedaan pendapat Para ulama rahimah Tatkala kita memanjangkan Pakaian di bawah mata kaki Dan itu dilakukan bukan karena Kesombongan Yang menjadi dalil Bagi mereka adalah Hadis Abu Bakar Asyiddiq Ketika Nabi SAW Beliau bersabda Barang siapa yang memanjangkan Pakaiannya di bawah kaki Karena kesombongan Maka Allah SWT Tidak akan melihatnya Tidak akan mengajaknya Berbicara Tidak akan mensucikannya Dan baginya azab yang pedih Saat itu kemudian Terus menaikan pakaian Mereka mengajaknya Mereka mengatakan Tidak mengapa Isbal Apabila Maksudnya Bukan karena Kesombongan Sehingga sebagian ulama Mereka mengatakan Tidak mengapa Untuk Isbal Kecuali Ya Karena sombong Tetapi apabila Kita cermati Sesungguhnya Lebih mendalam Tentang hadis Abu Bakar Asyiddiq ini Maka tidak ada Dalil Dalam hadis tersebut Yang menunjukkan Akan Bolehnya Isbal Sehingga Hadis Abu Bakar Asyiddiq Radiyallahu ta'ala Anhu Tidak dapat Dijadikan Sebagai Penghususan Dari hadis Isbal Yang bersifat umum Karena Nabi S.A.W Beliau bersabda Ma asfalal Ka'baini Minal Izar Fafinar Pakaian Mana saja Dari Sarung Yang berada Di bawah Mata kaki Atau pakaian Yang disarungkan Disini Ada disebutkan Minal Izar Dalam murid yang lain Adalah Ma asfalal Ka'baini Fafinar Pakaian Yang di bawah Mata kaki Maka Dia ada Dalam neraka Tidak Dirinci Apakah Dia itu Sombong Atau Katidat Ya Disini Ancamannya Cukup Diancam Dengan Neraka Sekarang Ada hadis Yang lain Manjar Rostaw Bahu Khuyala Barang Siapa Yang menurunkan Pakaiannya Di bawah Mata kaki Karena Kesombongan Maka Maka Apa Ancamannya Allah Tidak Akan Melihatnya Dengan Pandangan Ridha Allah Tidak Akan Mengajaknya Berbicara Allah Tidak Akan Mensucikannya Pada hari Kiamat Dan Baginya Adab Yang pedih Ada Berapa Ancaman Empat Ketika Tidak Sombong Ancamannya Satu Disebutkan Ketika Diikuti Dengan Sombong Ancamannya Menjadi Empat Para Ulama Mengatakan Dalil Yang Bersifat Mutlak Bisa Dibawa Kepada Dalil Yang Mukayyad Apabila Hukumnya Sama Dalil Yang Bersifat Mutlak Dengan Dalil Yang Terikat Itu Bisa Digabungkan Sehingga Yang Mutlak Ini Menjadi Mukayyad Apabila Hukumnya Sama Sementara Disini Hukumnya Berbeda Karena Ketika Dalilnya Mutlak Ancaman Hanya Satu Ketika Kemudian Mukayyad Dengan Ada Kata Kesombongan Hukumannya Menjadi Empat Sehingga Ini Tidak Bisa Dibawa Kesini Ini Pertama Kemudian Yang Kedua Di Dalam Hadis Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Beliau Bersabda Atau Abu Bakar As-Siddiq Beliau Mengatakan Dalam Hadis Tersebut Inni Rajulun Rokik Sesungguhnya Aku Orang Yang Berpostur Tubuh Kecil Artinya Kurus Wa Inni Atta Ahad Dan Sesungguhnya Aku Atta Ahad Artinya Senantiasa Menjaga Pakaian Kapan Pakaiannya Turun Maka Segera Dinaikkan Ini Makna Atta Ahad Kemudian Rasulullah S.A.W. Beliau Bersabda Inna Kalas Ta'mim Man Fa'alahu Khuyala Engkau Tidak Termasuk Kedalam Kategori Orang Yang Melakukannya Karena Kesombongan Pertama Abu Bakar As-Siddiq Itu sendiri Isbal Atau Tidak Tidak Abu Bakar As-Siddiq Tidak Isbal Karena Orang Yang Pakaiannya Longgar Kemudian Setiap Kali Turun Ia Berusaha Untuk Menaikannya Ini Kita Biasa Misalnya Punya Bobot Badan Lebih Tiba-tiba Kemudian Kita Kurus Misalnya Kemudian Artinya Pakaian Yang Semula Itu Tidak Isbal Kadang Karena Badan Kita Turun Bobotnya Akhirnya Terkadang Menjadi Turun Setiap Turun Kemudian Kita Naikkan Isbal Apa Tidak Seperti Itu Tidak Ini Yang Terjadi Pada Abu Bakar As-Siddiq Jadi Pakaiannya Pada Asalnya Adalah Tidak Isbal Makanya Abu Bakar As-Siddiq Beliau Mengatakan Ini Atta Ahad Kemudian Berikutnya Karena Abu Bakar As-Siddiq Juga Pakaiannya Dan Ini Catatan Lain Abu Bakar As-Siddiq Pakaiannya Juga Tidak Terlampau Tinggi Karena Sebagian Ikhwah Pakaiannya Menjadi Sangat Mencolok Menyelisihi Pakaian Orang-orang Yang ada Di Sekitarnya Ya Bahkan Sebagian Dari Kau Musimin Yang Berlebihan Pakaiannya Di Atas Betis Hampir Mendekati Lutut Masuk Kantor Begitu Sehingga Kemudian Menjadi Bahan Tertawaan Dan Tentu Harus Kita Pertimbangkan Walaupun Dia Adalah Merupakan Sesuatu Yang Sunnah Gak Apa-apa Dia Tetap Menutup Aurat Dan Rasul S.A.W. Beliau Bersabda Pakaian Seorang Mumin Itu Sampai Setengah Setengah Betis Dan Tidak Ada Dosa Baginya Antara Itu Dengan Mata Kaki Jadi Sampai Mata Kaki Ini Adalah Boleh Tetapi Kita Harus Memiliki Pertimbangan Lain Ketika Kemudian Kita Hendak Menjadikan Pakaian Kita Sampai Di Pertengahan Betis Atau Bahkan Lebih Atas Daripada Itu Karena Sebagian Ulama Menyebutkan Bahwa Sampai Di Antara Betis Itu Adalah Jarak Lima Jari Dari Betis Ketika Ketika Kemudian Itu Mengakibatkan Sunnah Diperolok Olok Dan Bahkan Dapat Menimbulkan Fitnah Ini Juga Harus Menjadi Bahan Pertimbangan Kita Sekalian Yang Terpenting Adalah Kita Tidak Melakukan Isbal Walaupun Saya Katakan Isbal Itu Sendiri Kuyalaknya Dengan Tidak Masuk Kedalam Ranah Masalah Hilafiah Jadi Ada Sebagian Orang Isbal Jangan Kemudian Langsung Kita Mengatakan Neraka Ini Calon Penghuni Neraka Misalkan Karena Masalahnya Orang Ini Juga Memiliki Hujah Dan Dalil Dan Memang Masalahnya Adalah Masalah Hilafiah Walaupun Kita Katakan Yang Rojih Walaupun Kita Katakan Yang Rojih Sekarang Antum Mendapatkan Ancaman Dengan Raka Dari Nabi S.A.W. Yang Tidak Pernah Berdusta Lebih Baik Dalam Posisi Atau Dalam Zona Aman Atau Zona Tidak Aman Kalau Zona Aman Kita Pilih Berarti Kita Tidak Isbal Karena Ketika Kita Isbal Walaupun Kita Ini Adalah Tidak Sombong Tetap Masih Ada Kemungkinan Kalau Seandainya Ternyata Yang Rojih Itu Adalah Yang Isbal Baik Apa Namanya Yang Rojih Bahwa Baik Isbal Itu Sombong Atau Tidak Ada Dalam Neraka Ini Kita Dalam Posisi Zona Tidak Aman Tidak Aman Zona Aman Tetap Pakaian Kita Di Atas Mata Kaki Atau Tepat Dengan Mata Kaki Pun Tidak Apa Antum Sekarang Kalau Menggunakan Celana Tepat Di Mata Kaki Isbal Apa Tidak Tidak Orang Kemudian Akan Menyoroti Kita Dan Mencemoh Kita Dengan Macam Tidak Juga Antum Pergi Ke kantor Pergi Kemana Bebas Pakaian Antum Tepat Di Mata Kaki Itu Tidak Isbal Yang Menjadi Masalah Itu Adalah Jikalau Pakaian Antum Di Bawah Mata Kaki Itu Baru Kemudian Masuk Ketalam Kategori Isbal Tapi Walau Demikian Kita Katakan Berkenaan Dengan Khuyala Atau Tidak Ini Adalah Tidak Lumput Dari Perbedaan Pendapat Para Ulama Yang Tetap Harus Kita Hormati Namun Seperti Disebutkan Di dalam Pertanyaan Sebagian Orang Memang Antara Ifrat Dan Tafrit Ada Yang Berlebihan Ada Yang Kemudian Terlalu Meremihkan Sunnah Nabi Ada Yang Kemudian Seperti Golongan Yang Pertama Tadi Yang Berlebihan Tidak Mentolelir Setiap Orang Yang Dilihatnya Isbal Ya Saya Ingat Ketika Ada Di Kajian Kita Di Salah Satu Kajian Tepatnya Di Kolakat Timur Ada Jamaah Yang Kemudian Dia Mengatakan Usad Apa Hukumnya Isbal Disana Ada Hadis Yang Menyatakan Bahwa Allah Tidak Akan Menerima Solatnya Orang Orang Yang Isbal Katanya Begitu Ini Kalau Saya Lihat Disini Paling Hanya Beberapa Orang Saja Yang Yang Tidak Isbal Ini Semua Isbal Semua Ditunjukin Semua Para Pejabat Para Apa Ini Adalah Tidak Hikmah Ya Jadi Ada Yang Seperti Itu Ada Juga Orang Yang Isbal Justru Mencemo'ah Hadis Rasul Sallallahu 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 Larangan Untuk Isbal Ya Kemudian Memperolok-olok Sunnah Nabi Sallallahu 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 Mengatakan Cingkrang Ini Cingkrang Itu Begini Dan Begitu Ya Ini Adalah Lebih Bahaya Lagi Karena Dia Akan Termasuk Kedalam Kategori Mustahzi'in Atau Orang-orang Yang Memperolok-olok Sunnah Nabi Sallallahu Sallallahu Sallallahu